Pemirsa kebakaran menimpa sebuah ruko berlantai 3 yang dijadikan gudang elektronik di kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Dua orang penghuni gudang sempat terjepak di lantai 2 dan 3 ruko tersebut. Kebakaran menimpa sebuah ruko berlantai 3 di jalan Jenderal Sudirman, kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Kebakaran api disertai asat tebal menelimuti ruko yang dijadikan sebagai gudang elektronik dan tempat tinggal tersebut. Kebakaran ini diketahui warga sekitar setelah gumpalan asat tebal menelimuti lantai 2 bangunan. Bahkan warga sempat melihat dua orang penghuni ruko terjebak di lantai 2 dan 3. Beruntung kedua penghuni berhasil diselamatkan warga. Dari lantai 2, menuju teras-teras lantai 2 di sana, keluar asap. Bakaran katanya teleponnya, jadi turun-turun lompat. Tiba-tiba yang satu lagi, sudah nongol lagi di lantai 2. Lantai 2 satu perempuan, lantai 3 satu perempuan. Warga bersama petugas bergegas menyelamatkan barang dari dalam gudang dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Banyak material muda terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran pun kewalahan menjinakkan api. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Padang, Sidimkuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Syagian, ANEWS, melaporkan.